Halo semuanya, kembali lagi di channel Hora Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Hongli HG1-14 Vector 007 Swart G. Seperti tahun lalu, untuk bulan Oktober tahun 2024 ini juga akan membahas kit dari seris Gundam 00 saja, yang mana memiliki tema Double Oktober. Tentu saja, kit yang saya bahas pertama ini merupakan jiplakan dari produk Bandai, yakni Gundam 007 Swart G. Dan seperti biasanya, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia, dengan harga Rp120.000 dari toko yang bernama Vortex Hobby Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat sebuah kantong plastik yang berisi 7 buah runner, selembar stiker, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Karena merupakan jiplakan dari versi Bandai, HG Vector 007 Swart G ini seharusnya punya desain serta detail yang cakep, namun sayangnya, bentuk wajahnya sendiri malah jelek, tidak sesuai dengan kit yang dijiplak. Proses rakitnya pun tidak bisa dibilang mudah karena berbahan plastik yang keras, sehingga memerlukan usaha lebih seperti mengekis male atau female supaya mudah dirakit. Dan hasilnya pun tidak bisa dibilang bagus, seperti yang saya bilang tadi, molding kepalanya ini terlalu jelek, dagunya tidak pas, begitu pula dengan Vfin yang miring. Kemudian tangan kirinya pun mudah lepas jika digerakkan ke depan seperti ini, serta bagian selengkangan yang terlalu mudah bergerak ketika disenggol. Jika dilihat secara 360 derajat, HG Vector 007 Swart G ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun, memiliki proporsi yang bagus dengan siluat yang terlihat keren, terlebih lagi dengan senjata yang banyak dan berukuran besar, namun tidak membuat kit ini miring atau jatuh. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, biru, merah, kuning, abu-abu gelap, clear hijau, serta clear bening yang menurut saya bagus, dengan separasi warna yang sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya kurang lebih sebanyak ini, yang mana sebagian besar sudah saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Gundam Axia, serta HG Ribbon's Gundam. Disini terlihat bahwa Vector 007 Swart G ini setinggi Gundam Axia, dan tentu saja lebih bandek dari Ribbon's Gundam. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif terbuka untuk tangan kiri, memiliki detail-detail yang bagus dengan warna putih dan abu-abu gelap. Kemudian yang kedua adalah GN Buster Swart 2, memiliki desain yang keren dengan ukuran yang lumayan besar, detail-detailnya cukup bagus, dengan kombinasi warna putih, biru, dan abu-abu gelap. Memiliki gimmick menjadi shield, yang mana cara mengubahnya seperti ini. Sayangnya, ketika shieldnya digunakan, konektor maupun handlenya ini sangat lus. Senjata ini juga bisa disimpan di bagian GN draft yang ada di bahunya. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Vector 000 dengan GN Buster Swart 2. Lalu yang ketiga adalah GN Sword 2 Blaster, memiliki bentuk yang keren dengan ukuran yang lumayan besar, detail-detail yang bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap, biru, dan clear hijau. Bisa dipegang sebagai pedang seperti ini, bisa juga disimpan di bagian GN draft yang ada di bahunya. Memiliki gimmick menjadi rifle, dan beginilah cara mengubahnya. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Vector 000 dengan GN Sword 2 Blaster. Yang keempat adalah GN Sword 2 Long, memiliki desain yang keren, detail-detailnya juga bagus, serta kombinasi warna putih, biru, abu-abu gelap, serta clear bening. Cara memegangnya sebagai pedang seperti ini, dan bisa disimpan di bagian such cut kanan. Memiliki gimmick diubah menjadi rifle, yang caranya kurang lebih seperti ini. Cara menggunakannya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Vector 000 dengan GN Sword 2 Long. Lalu yang kelima adalah GN Sword 2 Short, terlihat cukup mirip dengan versi long namun lebih pendek. Memiliki desain yang keren, detail-detailnya juga bagus, dengan kombinasi warna putih, biru, abu-abu gelap, serta clear bening. Cara memegangnya sebagai pedang seperti ini, bisa juga disimpan di bagian such cut sebelah kiri. Memiliki gimmick bisa dijadikan rifle juga seperti ini, dan beginilah cara menggunakannya. Disertai juga dengan kabel dan konektor, yang mana digunakan untuk gimmick seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Vector 000 dengan GN Sword 2 Short. Kemudian yang ke-6 adalah 2 buah GN Qatar, memiliki desain yang keren, detail-detailnya juga bagus, serta warna biru, abu-abu gelap, serta clear hijau yang cakep. Bagian handle-nya ini bisa ditarik, serta bisa disimpan di bagian lututnya. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Vector 000 dengan GN Qatar. Lalu yang ke-7 adalah GN Beam Saber, memiliki desain yang simpel berwarna putih, dan bisa disimpan di bagian backscutnya, disertai dengan 2 buah beam effect berwarna clear pink, dan beginilah cara pasangnya. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Vector 000 dengan GN Beam Saber. Sedangkan yang terakhir adalah action base, memiliki bentuk seperti ini dengan 2 buah penyangga, serta warna hitam saja. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, lalu menengadah, bisa digerakkan maju-mundur, lalu miring hanya sedikit, dan sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat hanya sampai sejauh ini saja, baunya bisa digerakkan secara bebas, namun tidak bisa diputar 360 derajat, karena terhalang backpack GN Trev-nya. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa diteguk hampir rapat, lengan bawah bisa digerakkan maju-mundur, serta pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Kemudian untuk perutnya bisa diputar 360 derajat, kurang lebih seperti ini, backpack GN Trev-nya bisa diputar naik-turun, lalu bagian ini bisa diputar maju-mundur, sedangkan bagian ini bisa diputar 360 derajat. Front scat-nya bisa digerakkan cukup bebas, side scat bisa diangkat sedikit, lalu diputar juga sedikit, sedangkan back scat-nya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang juga bagus, serta ke samping hingga split. Selengkangannya bisa jungkat-jungkit, pahannya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa diteguk hingga rapat. Lalu untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan maju-mundur, ke samping juga bisa, namun memerlukan sedikit usaha, sedangkan armor pergelangan kakinya hanya bisa digerakkan naik-turun sedikit saja. Dengan harga 120 ribu rupiah, HG Fighter 007 Sword G ini tidak bisa dibilang murah, apalagi hasilnya yang cukup mengecewakan. Seperti misalnya molding wajahnya yang terlihat buruk, lengannya yang mudah lepas, serta lus di bagian selangkangannya. Tidak ketinggalan plastiknya yang keras, membuat jari-jari terasa sakit saat merakitnya. Meskipun begitu, kit ini masih memiliki banyak senjata dengan gimmick-gimmick yang keren, sehingga memungkinkan untuk membuat banyak posa dengan senjata-senjatanya tersebut. Di marketplace sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan dengan bandrol harga mulai dari 110 ribu rupiah. Dengan harga tersebut, tentu saja masih lebih banyak kit bootleg yang lebih bagus, jadi saya tidak bisa merekomendasikan kit ini untuk di koleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian saja, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk review-nya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax